Halo anak-anak, kembali lagi di acara Ada Kelas di ATV. Hari ini Bu Ida dan Bu Rizka sudah berada di depan bank sampah. Ternyata bank itu tidak hanya untuk menyimpan uang, tetapi ada juga bank sampah. Bu Rizka pernah dengar nggak apa sih bank sampah itu? Sepertinya sih bank sampah itu tempat untuk mengumpulkan sampah-sampah yang sudah dipilah-pilah. Nah hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah-pilah nantinya akan disetarkan ke tempat pembuatan kerajinan daur ulang. Oh begitu Bu Rizka, berarti di rumah kalau ada sampah seperti botol plastik, kardus, terus bungkus makanan, itu lebih baik jangan kita buang ya. Kita kumpulkan terlebih dahulu, kemudian kita separkan ke bank sampah. Benar begitu Bu Rizka? Ya betul sekali Bu Ida. Mau tahu lebih lanjut tentang bank sampah? Yuk ikuti kegiatan kita kali ini. Anak-anak sekarang Bu Ida dan Bu Rizka akan melakukan wawancara dengan salah satu ketua bank sampah yang ada di kota Mang. Dengan ibu siapa? Saya Ibu Zulfa. Bu kalau boleh tahu, apa sih sekilas tentang bank sampah itu? Terima kasih. Ini ada sedikit hal yang perlu diluluskan ketika kita berbicara tentang sampah. Jangan mindsetnya, jangan langsung sampah itu sesuatu yang tidak berguna. Jadi pertama kita mendirikan bank sampah adalah keperdulian kita tentang akibat yang ditimbulkan dari timbunan sampah. Jadi dari situlah kita mulai mendirikan bank sampah. Warga juga tidak harus menyetorkan sampah ke kita. Jadi paling tidak ketika sampah sudah terpilih, kita mau sedahkan, mau kita kasih ke tukang sampah, boleh. Karena apa? Ketika sampah sudah dipilih, akan menjadi nilai yang komersil. Jadi dalam artian bisa diuangkan. Ketika sampah itu sudah bercampur dengan sampah basah atau sama rumah tangga, maka sampah itu tidak akan bernilai. Sehingga akan menjadi tumpukan. Bayangkan ketika 8 kilo, kita pilih menjadi 2 kilo yang hanya dibuang di tempat sampah, yang tidak bisa doa hanya 2 kilo. Itu kan berarti sudah ada pengurangan 6 kilo. Kalau boleh tahu sejak kapan didirikannya bank sampah ini ya, Bu? Alhamdulillah bank sampah ini sudah berdiri mulai 2016. Bu, kalau boleh dijelaskan, secara teknis sistem kerja dari bank sampah ini seperti apa ya, Bu? Apakah sama dengan bank keuangan pada umumnya? Ada nasabah seperti itu atau ada yang berbeda? Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang urutan cara kerjanya mungkin dari masyarakat yang ingin ke bank sampah itu seperti apa, sampai nanti akhirnya diambil oleh bank indo. Jadi pemilahan yang kita anjurkan ada di rumah, masing-masing. Jadi kita edukasi barang apa nanti yang layak jual, barang apa yang tidak layak jual. Edukasi dari rumah ke rumah atau? Ya, jadi sementara karena pandemi ya, jadi edukasi kita lewat WhatsApp atau lewat grup ya. Jadi kita tetap edukasi, dulu ada pemilahan. Kalau dulu sebelum corona ada pemilahan dalam artian kita menerima sampah bentuk kotor pun kita terima dengan harga kotor. Akhirnya pengurus, teman-teman memilah, setelah memilah akan jadi harga bersih. Sedangkan harga bersih itu kan berbeda, jadi di situ bank sampah sendiri akan dapat keuntungan. Dan sebenarnya keuntungan kita tujuannya bukan untuk pribadi. Jadi kita dulu sepakat kalau keuntungan kita akan kembali ke masyarakat. Jadi kami ini hanya mewakafkan tenaga untuk mengolah hal itu. Jadi intinya bedanya sistem kerjanya dulu dengan sekarang saat pandemi itu, kalau dulu sebelum pandemi itu dari keanggotaan bank sampah sendiri yang memilah-milah. Tetapi supaya lebih efektif dan efisien, jadi masyarakat sendiri yang sudah memilah-milah baru nanti di-storekan ke sampah. Jadi dulu ada yang store kotor, kita terima. Tapi kita tetap edukasi untuk store bersih karena harga nilai kosnya itu lebih tinggi. Biasanya sampah-sampah yang diolah kembali itu dibuat apa Ibu biasanya? Mungkin bisa diberi contoh satu saja. Oh gitu. Jadi untuk tanaman, untuk sampah sayuran atau tanaman, itu kan bisa dibuat kompos ya. Kompos. Untuk sampah-sampah plastik kita bisa gunakan kerajinan. Itu yang paling komersil ya, Bu? Iya. Sampah plastik itu. Cuma pemasarannya belum terlalu bagus. Ya gitu kan, karena yaitu kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya. Alah sampah, buang aja di tempat sampah itu loh. Jadi itu ada beberapa contoh. Bisa kita lihat contohnya ya, Bu? Iya, boleh. Kalau sampah plastik bisa dibuat kerajinan. Ada koran, kertas juga bisa. Nah, mungkin ada pesan dari Ibu Sulfa kepada teman-teman dan pemirsa di rumah tentang sampah. Singkat aja untuk pesan, itu jangan anggap remeh sampah. Karena akan berdampak yang luar biasa, akan memberikan dampak negatif maupun positif tergantung kita menyikapinya. Dampak positif juga akan luar biasa, dampak negatif juga akan luar biasa ketika kita bisa merubah pandangan masyarakat, merubah mindset kita tentang pengolahan sampah. Itu aja, kita harus bijak untuk menikapi sampah dalam kehidupan ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan memberikan kita banyak informasi tentang sampah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang Bu Ida sudah bersama Bu Karim. Bu Karim ini adalah? Pengurus dari Bank Sampah juga. Oke, pengurus Bank Sampah Merjaujari, Kota Malam. Nah, di depan saya sekarang sudah ada berbagai macam kerajinan yang berasal dari sampah plastik. Nah, sampah plastik ini di-recycle atau diolah kembali. Ini adalah tas. Oke, terus ini juga ada? Tas. Apa, Nay? Tas. Tas juga, rangsal ya, tas rangsal. Nah, ini dalamnya ini apa, Bu? Kalau boleh tahu? Ini potongan-potongan kayak plastik atau guntingan plastik yang kayak dari sampah atau dari itu. Oh, berbagai macam plastik itu? Macam plastik yang kecil-kecil itu digunting kecil-kecil. Terus dimasukkan ke dalam tas ini, plastik ini. Oke, jadi ini membutuhkan ketelatenan yang sangat tinggi ya, Bu? Ya, betul. Kesabaran ketelatenan untuk menjadikan tas ini. Oke. Dijadikan, dibentuk seperti ini. Ini koran yang dihancurkan ditambah dengan kanji. Nah, jadi masuk bubur koran kalau kita mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah dari sampah kertas atau koran yang sudah tidak terpakai. Direndam dengan air. Eh, disobek-sobek. Sobek dulu lah, dikuntung. Terus direndam dengan air, dicampuri dengan kanji supaya bisa merekat seperti ini. Ya, baru nanti dikeringkan ya, Bu? Dikeringkan, ya. Oke. Nah, kalau ini, ini apa sih, Bu? Kalau saya boleh tahu, ini dari sedotan atau apa? Sedotan. Sedotan yang kecil itu loh. Oh, dari sedotan yang ini? Sedotan bening. Bening, ya. Sedotan bening. Terus dikasih warna ini, dikasih, disemprot, ya. Nah, cukup beratih sekali ya, teman-teman ya. Ini adalah sedotan yang sudah tidak terpakai. Diubah menjadi fas bunga. Jadi, ini warna coklatnya ini, itu dipilok. Dipilok dengan warna coklat. Selain pilok, biasanya bisa menggunakan apa, Bu? Cap, juga bisa. Bisa menggunakan cap. Jadi, ini saja kadang ada yang pakai itu. Ini juga terbisa dari majalah bekas. Nah, majalah bekas juga dikelinting. Nah, itu untuk terus langsung dibentuk seperti ini juga bisa. Jadi, tidak plastik saja. Majalah bekas pun bisa. Oke. Nah, oh, ini ada lagi. Ini itu koran. Nah, ini peran-peran ya, teman-teman. Ini adalah koran. Koran. Nah, ini dibuat tataan. Kayak tataan yang di dapur. Nah, atau dibuat tataan bunga. Jadi, seperti ini ya, Bu? Nah, bisa seperti itu, gitu. Bu Kari, mungkin punya pesan buat adik-adik atau pemirsa di rumah. Kalau punya sampah di rumah, contohnya sampah plastik ini lebih baik kita apakan? Tolong sampahnya itu kalau bisa disimpan. Artinya, dimanfaatkan. Jangan dibuang sembarangan. Apalagi di musim hujan seperti ini. Kebanjiran selalu di mana-mana, gitu. Jadi, untuk adik-adik lebih rajin untuk menyimpan sampah ke gelas atau aqua. Gelas itu disimpan, dipilar, terus habis itu bisa dibuat kerajinan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kan sekarang itu banyak sekali tutorial atau cara-cara membuat kerajinan dari plastik di YouTube. Nah, adik-adik bisa cari aja di YouTube. Nah, nanti bisa dibuat pas seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!